Bagaimana mengatur keuangannya? Nah, kebetulan saya sama istri berpartner mengatur keuangan seperti apa. Semua pendapatan istri tahu dan istri yang mengelola itu sebagian besar untuk kebutuhan rumah tangga. Bagaimana pendidikan anak? Iya, memang saya sudah menyediakan dana untuk pendidikan anak. Dengan memilah-milah bagaimana mereka, kita punya perhitungan sendiri sih. Kira-kira perkiraan, nggak ada targetnya, tapi kita memang mengumulkan sebanyak-banyaknya aja. Karena nggak pernah ada yang tahu, belum lagi negosip konon kabarnya, resesi tahun depan dan apa segala macem. Jadi, ya, apa ya, nggak ada perencanaan keuangan yang pasti, saya juga nggak tahu apakah ini buruk atau tidak gitu. Boros tetap, saya boros juga. Yang nggak bisa dibilang, saya nggak tahu bener itu seperti apa, nggak bener itu seperti apa. Ikam keluarga ini juga berdasarkan dari saya dan istri. Istri juga menghasilkan, saya menghasilkan, nantinya dia yang setiap pengeluaran, setiap pengeluaran, pengeluaran yang besar, besar itu gimana ya, besar itu mungkin di atas 5 juta kali ya, itu kami selalu harus berdiskusi apa yang mau dibeli, bahkan barang yang seharga itu kayak misalnya kamera atau apa itu semuanya melalui proses diskusi dulu. Kalau saya kan bertanya, kita uangnya ada atau nggak? Sama seperti mau melakukan liburan keluarga, kita uangnya ada atau nggak? Uang yang kita punya ke mana? Ke tujuan mana aja yang bisa kita pergi dengan uang yang kita punya, uang yang mau kita pakai, gitu-gitu. Terima kasih telah menonton!